hancur, nah ini yang kita mau dobrak, bukannya presiden lagi udah percuma kita ngomong berteriak karena semuanya udah bermain di dalam sistem yang gak jelas ini ya kan, udah terlibat dengan kebusukan ini nah rakyat ini yang kita harus sadarkan, kalau rakyat jadi inti dari ini semua, kita harus sebisa mungkin mempengaruhi masyarakat umum, biar sadar mau dibawa ke Syria, atau mau dibawa ke negara modern seperti Eropa atau Amerika Indonesia ini pak faktanya kan udah ada, Syria kita lihat, Yemen kita lihat, diserang sama Arab Saudi, itu FPI seharusnya berangkat bela Yemen tuh, karena Anies dari Yemen itu jadi disini juga dari Yemen siapa yang dari Yemen lagi pak? berizik, berizik siap itu bukan Habib pak maaf ngomong bukan itu itu iblis itu berjubah agama pak kasihan dibodohin terus pengikutnya habis pengangguran pengangguran akibat dari apa? ya kan anggaran yang tidak digunakan semestinya sehinggalah pengangkerjaan timpang jadi pengangguran pengangguran ya jadi preman diajak FPI banggal apa? dikasih seragam dikasih surga padahal bodoh ya jadi itulah pak mungkin 2024 ini pak kita sadarkan partai-partai dulu pak yang bener-bener masih ingin melihat Indonesia ini sebagai negara Bineka Tunggal Ika ya PDIP harus sadarlah DPP semua harus sadar melihat mereka tahu kok mereka yang di DPR ngerti kok DPR bagaimana korupnya mereka jadi gak bisa melihat fakta bahwa ini negara udah rusak karena mereka nikmat pak duduk aja bisa tidur dapet ratusan juta setahun bisa ya kan bisa miliar ya kan yang keluar untuk satu orang kan gila itu sementara mereka gak sadar itu uangnya dimana selain dari pajak kan dari pinjaman luar negeri pak siapa yang harus bayar nanti rakyat lagi jadi karena udah korup mentalnya udah korup mereka di dalam kotak mereka gak bisa lihat perubahan dasarnya juga kebanyakan gak jujur jadi ya rusak pak pejabat sekarang semua udah ya putus asa daripada gue miskin sendiri ya gue ikutan korup lah biar sama-sama kaya lah biar bisa di lapan golf ya kan pensiun paling gak bisa beli tanah beli rumah nyaman gak mikirin rakyat pak nah ini yang 2024 nih bagaimana kita harus pikirin mempengaruhi masyarakat umum untuk terbuka matanya jangan mau dibegoin terus dibodohin terus ini korupsinya udah jelas-jelas kok nyata semua ini udah korup udah busuk ya kan kapolri yang kita harapkan dari yang seiman juga gak bisa karena semuanya udah bukan hukum ini politik dia gak mau melakukan apapun gak bisa ditambah lagi kalau dia juga udah terima amplop misalkan saya gak tau sudah ada bank account yang membengkak ya kan akhirnya kartu matinya dipegang orang gak bisa bicara begitu dibuka kelar semua kan begitu saling menjebak semuanya akhirnya untuk mengamankan apa korupsi nasional korupsi berjemaah udah semuanya udah terikat dalam korupsi busuk susah Pak Indonesia susah kasihan masyarakat aja intinya kita gimana kembali menyadarkan masyarakat umum terbuka matanya terbuka atau mau jadi syria sekalian ya silahkan gitu Pak Pak boleh komen Pak Pak boleh untuk menambahkan yang dikatakan Pak Betta memang ceritanya ceritanya selama ini tetapi solusinya itu yang yang harus kita cari pernah saya katakan disini bahwa partai independen itu perlu dipermudah oleh pemerintah tapi gimana caranya mempermudah itu kan harus harus semua partai mau mempermudahnya dan pemerintah bekerja sama di PRMPR kalau contohlah Pak Betta mau mencalonkan diri melalui partai independen wah itu sulitnya bukan main Pak lebih lebih gampang harus masuk ke salah satu partai lalu bayar duit misalnya ya bayar duit dalam arti kalau Pak Betta ada gitu nah tapi kalau melalui partai independen waduh susahnya bukan main jadi caranya gimana ini partai independen ini dipermudah nah kedua meskipun dipermudah saya juga bisa khawatir ini menjadi partai independen ini nanti bisa dikuasai oleh partai orang-orang yang yang berat terbakar identitas tadi bukan nasionalis nah jadi sudah kayak di lingkaran setan nih gimana mencari solusinya ini keluar dari lingkaran setan ini nah makanya kemarin ada pertanyaan saya bagaimana Pancasila itu bisa di dilaksanakan sepenuhnya nah apa yang salah selama ini gimana solusinya karena ibaratnya seorang pemuda dikasih batu besar untuk dijunjungnya itu berat ya Pancasila ini kayaknya suatu yang berat bagi bangsa Indonesia untuk dibawa untuk ditegakkan berat sampai berdarah-darah kenapa saya bilang berdarah-darah ya pada waktu Soekarno ya banyak jutaan orang mati ya ada gerakan PKI itu ya kemudian ada bom bunuh diri sini bom bunuh diri sana bom gereja ya seolah-olah kalau saya buat dalam satu anak logik ada seorang anak muda berusaha menegakkan Pancasila ini tiangnya gede sekali sampai tenaganya gak cukup musuhnya ya ada yang mencorokin dia menolak dia ke kiri menolak dia ke kanan supaya Pancasila itu jatuh nah inilah masalah kita sehingga kita harus tahu gimana caranya untuk menegakkan Pancasila ini dilaksanakan oleh pemerintah dan rakyat bersama-sama itulah begitu pentingnya Pancasila ini sehingga harus kita tahu gimana salahnya gimana caranya untuk membawanya nah jadi partai independen diperlukan tapi kita pun harus berpikir jangan sampai dikuasai pula oleh kilafa terima kasih Pak Paul boleh saya tanggapi sedikit Pak Paul Pak Betta saya berikan jadi begini mungkin menanggapi Pak tambah ya jadi bagaimana untuk bisa Pancasila ini menjadi suatu kenyataan dimana harus dimulai oleh para petinggi negara karena apa yang terjadi karena mereka yang menduduki tumpuk pimpinan tertinggi mulai daripada presiden sampai kepada mereka yang duduk di dalam legislatif semua itu melakukan sesuatu yang justru menentang Pancasila jadi Pancasila itu tidak menjadi ideologi ideologi mereka mereka justru pakai itu sebagai suatu kekuatan untuk dikala itu berguna untuk menguntungkan mereka untuk korupsi itulah mungkin Pancasila itu mereka coba untuk terapkan demi rakyat padahal tujuannya adalah mengumpulkan uang-uang negara untuk men-support orang-orang yang mereka tentang jadi Pancasila ini harus diterapkan oleh petinggi terutama karena kalau rakyat melihat para penguasa tidak pernah melakukan apa yang mereka ajarkan maka ini sama dengan istilahnya kalau murid kencing berlari melihat gurunya kencing berdiri jadi ini harus diaplikasikan dalam hidup jangan hanya menjadi retorika sehingga kita jadi pesimis dengan mau ajarkan bagaimana apapun keinginan daripada Pak Tobing dan sebangsanya yang ingin menjadi orang-orang yang kembali kepada nasionalis ya akan sia-sia kalau pemerintah sendiri tidak akan mengaplikasikan dalam kehidupan berbangsa karena korupsi itu adalah salah satu racun bagi bangsa kita jadi sebenarnya untuk mengembalikan kesejahteraan rakyat tangkap semua para koruptor itu termasuk para pejabat dan pernah menjadi pejabat dan mereka yang masih berkeliaran mulai daripada anak-anak Soeharto berapa banyak yang mereka makan uang rakyat itu jadi disita mereka dihukum baru uang ini disumbangkan kepada khas negara jangan mereka bebas justru mereka itu keenakan dengan kekuatan uang itu bisa membayar seenaknya siapapun yang mereka dan sekarang mendirikan partai tujuan partai itu apa untuk mendukung mereka nanti untuk menyuarakan supaya mereka bebas daripada tuntutan-tuntutan hukum jadi itu mungkin yang saya tambahkan bahwa Pancasila ini harus menjadi bagian dalam hidup bukan hanya sekedar untuk di ucapkan sama dengan kita banyak menghafal ayat-ayat suci padahal sendirinya kita juga tidak pernah mengaplikasikan itu dalam kehidupan jadi sangat penting untuk diaplikasikan jadi kalau kita tahu bahwa Tuhan melarang kita untuk mencuri janganlah apalagi mencuri uang rakyat yang tidak makan kalau Tuhan melarang kita jangan membunuh janganlah justru kita bangga dengan meneriakan Tuhan itu akbar untuk memenggal kepala orang itu harus di edukasi kepada setiap pemerintah jangan mulai dari rakyat rakyat sih ikut saja dikasih nasi bungkus semuanya oke tapi kalau pemerintahnya dan masih ada kesempatan bagi Pak Jokowi untuk menerapkan itu selama dua tahun lebih jangan sampai 2024 itu tinggal menjadi kenangan yang pahit bagi bangsa kita karena mereka semua sudah masuk dalam segala lini dan partai-partai yang membawa slogan-slogan atau identitas agama itu hati-hati kepada mereka dan termasuk organisasi-organisasi atau lembaga masyarakat seperti MUI terima kasih Pak Pak Robert itu yang tadi saya mau Pak katakan untuk kita mencerdaskan masyarakat umum ini biar jangan dibodohi itu salah satu poin kenapa karena kita tidak bisa lagi berharap dengan Pak Jokowi ini Pak period kedua ini benar-benar udah gak bisa diharapkan dan dia sendiri terjebak wah presnya itu kan kilafak keras jadi apa yang kita mau harapkan sementara janjinya saja kalau ada anggota menteri kabinetnya yang korupsi akan ditindak tegas ibaratnya gak jelas tegasnya hukum mati apa dia bilang itu menteri sosial ditangkap apa buktinya malah mau dikurangin dari 12 tahun jadi berapa itu kan gak masuk akal semua omong kosong semua jargon aja politik dia ingin memberantas korupsi tidak terbukti sampai hari ini sementara arah kilafannya udah jelas yang tadi Pak Robert bilang di semua lini di semua departemen birokrasi semua udah ada mereka dan mereka berpengaruh dan kita tutup mata karena yang penting kita aman bisa bawa duit pulang maksudnya pejabat-pejabat nasional atau yang non-kilafah tapi apa dia mereka gak sadar itu ibarat kayak mereka pelan-pelan masuk ke lumpur hidup atau udah dileher 2024 tinggal tinggal tutup satu kepala aja mati semuanya kelar hancur nah ini yang kita mau dobrak bukannya presiden lagi udah percuma kita ngomong berteriak karena semuanya udah bermain di dalam sistem yang gak jelas ini ya kan udah terlibat dengan kebusukan ini nah rakyat ini yang kita harus sadarkan kalau rakyat bersuara bisa paling gak kita lawan dulu tilafah itu apa-apaan itu mau bikin reuni 212 di Monas emang lu siapa reuni sekolah di mana loh nah ini yang kita lebih dominan cuma diem ah kecil itu gak apa-apa enggak ini ini ibaratnya mereka udah kayak kanker pelan-pelan menggerogoti semuanya begitu udah stadium 4 baru kita diem gak bisa bikin apa-apa nah sekarang dengan adanya galar ruah mencerdaskan semuanya kita termasuk zoom ini termasuk youtube ini didengar oleh semua wih ternyata kita begini ya situasinya udah gak bener nih iya bersuara lawan bersuara lawan ya bukan lawan fisik dengan kata-kata dulu TNI-nya sama polrinya gimana ya sama aja udah ada mereka semua disana gak bisa gak bisa tegas karena apa ya udah bagian dari sistem korup juga sebentar ada kilafanya di dalam juga si Gatot Surmantio apa bukan kilafa kilafa kok bisa jadi panglima TNI waktu dari waktu bersi akmilnya kok gak bisa ke deteksi ini orang bakal seperti apa pola pikirnya bagaimana dia nasionalis atau enggak pro Pancasila apa enggak ya ada gagalnya berarti bukan satu dua tahun belakang dari puluhan tahun lalu udah mereka udah setting itu ya kan SBY bisa bisanya gandeng itu grupnya HTI segala macam berarti semuanya udah lama perlahan tapi pasti ini semuanya ini sekarang ini gimana caranya ya itu saya kembali kalau ke presiden atau ke elit gak bisa rakyat harus ya kan pengaruhi rakyat semua bersuara lantang baru bener-bener kita bisa lihat selanjutnya gimana ya tanya strateginya lagi ke Pak Tobi paling gak kita harus bicara terus untuk mencerdaskan rakyat buka mata lu mau kayak Syria apa lu mau kayak Amerika atau Eropa terserah pilihan lu ya kan jangan kiblat ke Arab lagi terlepas agamanya kita bicara jangan ideologinya ke Arab gak bisa orang di timur tengah aja berantakan semua kok berantakan suruh aja mereka ke Arab sana tuh si Rizik siap sama pengikutnya suruh tinggal sana gak apa-apa kita patungan beliin gurun pasir buat mereka sana